Perkenalkan, nama saya Ibu Umi. Saya sebagai Ketua Kelompok Batik Besar di Kampung Alam Malon. Nama saya Putri Merdeka Wati. Saya owner dan juga founder dari Batik Warna Alam Siputri, Semarang. Saya mengambil temanya Gunung Pati. Jadi saat itu kan, kalau Gunung Pati itu kan terkenal dengan durian Aceh. Pertama kali saya membuat motif itu, motif durian Aceh. Dengan harapan orang-orang melihat ini loh, Gunung Pati itu ada ini. Jadi Batik Warna Alam Siputri ini, kami berdiri itu mulai dari pertengahan 2017. Tetapi juga ada unsur pade, budek, kemudian simbah di Jogja memang juga bikin batik. Tapi tidak untuk dijual, dipakai sendiri. Terus habis itu juga ada sahabat yang bikin. Terus saya coba ikut-ikutan bikin, terus jualin juga. Sampai akhirnya terbersih bahwa kayaknya pengen juga mulai mendirikan usaha ini. Dan pengennya juga bukan sekedar usaha yang hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bisa untuk bermanfaat bagi banyak orang. Yang dari, oh saya, saya putri. Sebelumnya awal tahu batik itu dari sejak apa? Kalau tahu batik ya sudah lama banget, dari kecil bahkan. Karena kan nungguin budek kalau bikin batik, terus nyantai. Tapi kalau dulu batik itu kan adiluhung banget ya. Jadi anak kecil itu biasanya tidak boleh sembarangan, megang dan sebagainya. Harus latihan dulu. Kalau tahu batik ya pasti sudah dari kecil. Pernah kan, mungkin kan sudah pakai batik dari Udaya? Iya. Atau orang-orang itu kuno. Iya. Nah, makanya tadi saya juga di awal masih tanya ke masnya juga kan. Suka batik enggak sih? Kalau saya pribadi ya suka. Gitu ya, terus terang. Tetapi memang kalau saya pribadi, spesifik, sukanya yang enggak ngejreng gitu. Jadi ya memang batik-batik yang berwarna sogan, yang natural seperti ini, yang buat saya itu lebih menarik, lebih berbeda gitu. Jadi suka, pastinya suka. Sering pakai juga. Bukan hanya di event yang resmi, tapi ya kalau bisa, pokoknya ya pakai batik. Kalau dino nge-batik, itu enggak nge-deal. Yang penting kan modelnya ya, model, motif gitu. Nah, makanya itu juga menjadi salah satu inspirasi kami model dan motif itu berusaha untuk berbeda dengan yang ada di pasaran. Kemudian juga selalu baru kayak gitu mas. Jadi ya supaya ada ciri khas, terus ya enggak malu-maluin pakai batik karena juga bentuknya bisa macem-macem kayak gitu desainnya. Kemudian modelnya. Trendy ya bu ya? Ya, yang bisa aman. Untuk batik si putri sendiri kan 2017, awalnya ibu udah bikin kayak workshop ini atau hanya bantu jual-jual itu? Pertamanya bantu jual terus terang mas. Pertamanya bantu jual produk sahabat saya gitu, batik warna alam juga bantu jual. Oh, ternyata memang ada pangsa pasarnya dan ada orang yang memang sukanya warna-warna yang soft, yang kalem. Terus saya latihan, saya ikut lihat gitu kan. Terus akhirnya mencoba nyewa. Berawal dari nyewa dulu nyewa tempat di inkubator bisnis gitu. Nyewa. Kemudian di 2017 kan, setahun kemudian memberanikan diri nih untuk membeli tanah di sini. Kemudian ya dibangun workshop seadanya seperti ini. Ya untuk kami semuanya bekerja bersama-sama tim gitu. Awalnya pertama kali buat itu dijualnya seperti apa? Maksudnya modelnya kan? Maksudnya kan ini udah banyak nih awal-awalnya. Awalnya terus terang gini mas, awalnya itu mencoba praktek pertama itu mungkin hanya 17 kalau saya nggak salah hitung ya. 17 itu yang layak jual menurut saya. Itu hanya sekitar 13 piece. Dan waktu itu memang langsung ikut pameran di Surabaya. Jadi nekat banget karena stunnya itu hanya kecil sekali, hanya 1,5 x 1 meter. Tetapi di situ ternyata habis. Hanya bawa sedikit banget itu habis. Kemudian dari situ kami semakin semangat nih. Dan setelah pameran itu kami dapet telepon dari kementerian dan langsung pesen 500 piece. 500 piece? Sekali pameran dulu? Ya itu setelah pameran sih ya. Setelah pameran saya ditelepon dari salah satu kantor kementerian dalam negeri sih waktu itu. Langsung pesen 500 piece. Karena ada salah satu pejabat yang suka gambar dan beliau ingin gambarnya ini dijadikan batik. Nah kami mencoba inovasi caranya gimana mewujudkan gambar ini bisa jadi batik di selembar kain. Kan beda gambar kanvas dengan gambar di kain. Nah terus dari itu sudah makin kita makin pede nih. Oh ternyata ya satu tadi ada yang suka warna-warna yang soft. Kemudian juga pas kita pameran ya ternyata dijual juga laku gitu. Terus ya mau gak mau getok tular gitu kan. Akhirnya ya saya bawa ke temen, ke saudara. Dimulai dari tanya dulu suka gak kayak gini gitu. Terus ya mereka juga suka terus ya semakin pede, semakin pede bikin laki. Akhirnya ini ya 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 sederhana masih belajar terus. Batik itu kan berbeda dengan kaos-kaos yang lain ya. Ya tentunya kalau kaos yang lain kan desain, cetak, sablon. Selesai. Kalau batik ini kan perlu satu pil. Terus taste. Sama yang spiritualnya itu waktu. Filosofinya. Itu kan penuh itu. Itu awal-awalnya gimana? Pusing gak? Pusing, pusing, frustasi. Tapi gini sebenarnya itu bisa dimudahkan ketika kita tuh punya temen, punya tim, punya partner ya. Akhirnya kita diskusi kayak gitu apa nih ya. Kita ngangkat apa. Kita lihat daun jatuh aja misalnya tuh bisa jadi inspirasi gitu kan. Atau lihat apa sih pemandangan gunung yang kita gak mesti harus kayak gunung persis. Tapi ya di situ kita mewujudkan itu dalam sebuah gambar. Kadang pusing, kadang-kadang juga meditasi toilet itu berguna. Lo bener ya. Jadi selain saat mau tidur, kemudian saat kita bermeditasi pagi itu juga ada banyak inspirasi gitu. Melihat lebih banyak sih kontemporer kami. Ada beberapa yang masih motif-motif tradisional, tapi kalau dari yang sales, repot penjualan itu yang kontemporer yang lebih banyak diminati kebetulan. Jadi abstrak iya atau ya kontemporer itu kan berarti pengembangan batik. Tetapi tetap ada filosofinya gitu. Jadi gak asal juga kita membuat gitu. Misalnya kita bikin yang panen salak, sebelahnya itu panen cengkeh gitu. Jadi ya inspirasinya dari hal-hal sepele aja gitu. Orang menggambarkan keceriaan orang panen ya dengan buah yang besar, dengan buah yang manis kayak gitu. Jadi simple-simple tapi kita wujudkan itu dalam kain gitu mas. Kalau itu pertama kali mengetahui motif batik yang off school, atau yang lebih mudah lama, dari sejarah hidup sebuah sendiri, berapa motifnya? Maksudnya yang dari ngelihat awal-awal, saya riset dulu pastinya ya mas. Jadi ya main ke museum-museum, terus saya belajar di beberapa guru dari Solo, yang sepoh-sepoh. Saya cari yang sepoh yang memang ngegemi gitu ya dari asalnya, yang dari Solo, kemudian dari pekalongan juga. Sampai sekarang masih sering kontak gitu, jadi kalau saya ada kesulitan itu disupport lagi gitu. Memang di awal-awal justru beliau-beliau ini juga, kenapa kamu ngambil yang warna alam gitu loh. Tetapi buat saya itu tantangan gitu loh, karena kalau buat saya ya ketika kita melakukan sesuatu dan itu merugikan orang itu kok nggak bisa gitu. Jadi kalau warna alam ini kan lebih relatif, lebih safe gitu, lebih bisa menjaga lingkungan gitu. Terus waktu itu malah si guru ini bilang, beliau bilang di Solo aja yang melestarikan warna alam itu tinggal, nggak sampai hitungan lima gitu, lima orang gitu. Dan padahal batik yang sesungguhnya, yang asli dulu dari raja-raja, boleh dicek di museum batik ya, itu 1800 sekian, itu semuanya pastinya batik warna alam. Belum ada warna hijau, kuning, merah, pastinya semua warna-warna sogan, mereka pakai pewarna natural semua. Jadi itu semakin membangkitkan, oh iya ya kalau nggak kita yang bikin, yang nerusin, yang jaga itu ya siapa lagi gitu loh. Kalau alamnya sudah tambah tercemar. Saya mengangkat tema, yang ada di sekitar kita itu kita angkat sebagai tema di situ gitu, sebagai motif. Jadi ada filosofinya, Matan. Jadi kasnya Gunung Pati, Gunung Durian. Enci, Kembang Durian, Kembang Durian, terus Durian Aceh gitu. Jadi orang itu imennya kan terus gini mas. Oh Durian Aceh, eh berarti Gunung Pati, kan gitu loh. Oh, dan ini. Biasanya kan kalau kita kan ganti. Ini, asem, lekok. Nah, saya gini mas. Meskipun Gunung Pati, itu kan juga wilayah Semarang ya mas. Jadi tidak harus motif itu terpaku dengan ikon-ikon kota aja. Biasanya kan orang mengenalnya kan cuma lawang sewu, ya kan. Lawang sewu, warak, terus Tugu Muda, asem, belekok gitu. Tapi kan Gunung Pati ini pun kan banyak sekali, apa itu, khas-hasnya yang perlu kita angkat. Bisa kita ambil, contohnya seperti kayak ada waduk jati barang. Saya juga bikin motif gitu. Krio juga, itu kan juga bagian dari kota Semarang. Tidak harus terpaku dengan ikon-ikon kota lama aja. Jadi di sini pun saya kira kalau kita bicara tentang badai Semarangan, di mana orangnya tinggal di Semarang, Gunung Pati pun juga Semarang. Jadi itulah badai Semarang yang bikin orang Semarang itu loh. Ini, ialah Gunung Pati, ya kan. Orang kan langsung, oh berarti Gunung Padi ya, turunin Aceh ya gitu, meskipun kuloran di turunin Aceh loh. Kebetulan mas, ini kan ada batik cap dan batik tulis ya, jadi kalau yang saya pakai ini memang batik cap, batik cap memang non jauh saya pakai warna sintetis, kalau yang ini semuanya ini pakai warna alam semua mas, itu, 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 awal mula pertama kali saya membuat warna alam itu, saya melihat potensi alam di daerah sini itu kan lumayan bagus ya mas, kebetulan banyak sekali limbah-limbah yang bisa kita manfaatkan, seperti limbah gergajian itu kan bisa kita bikin sebagai bahan warna ya mas, terus ada daunan, pohon-pohonan di sekitar kita itu yang bisa kita manfaatkan, dan mengapa tidak, asal mulainya saya mencoba seperti itu, gitu, jadi kita manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Iya, ibu sendiri, pengerasan juga. Iya, ibu sendiri. Iya, ibu tahu batik itu sudah berapa lalu? Nek, tadi saya matuh, ibu sendiri, pertama kali ada batik di Gunung Pati itu memang Salma Batik. Kalau ibu sendiri? Saya Salma Batik? Iya, ibu Salma Batik. Iya, ibu, ibu. Jadi kan ibu mengenali batik, yang mengenalkan batik ke ibu itu bisa? Dulu saya sempat sekolah mas, sempat sekolah juga sempat pelatihan juga. Kebetulan kan waktu, dulu saya kan sempat di Solo. Iya, sempat di Solo, tapi waktu itu kan memang saya nggak ngeh, kalau masa tua saya itu mau menekuni batik. Tapi saya sempat juga belajar di pelatihan, di Senakar juga pernah, kita magang juga dengan perindustrian, dibawa ke Batik Koman, ke Pekalongan, ke Jogja juga. Kita juga sudah beberapa kali, kita ngeh. Kita sudah sering ikut belajar menikol. Ngeh, ngeh, ngeh. Kalau di sini sendiri ada warna-warna? Eh, motifnya banyak mas. Memang ini ke arah flora fauna ya? Memang temanya gunung pati sih ya? Jadi kan kita mengangkat tema alam. Dengan pewarna yang alami, yang ramah lingkungan. Tapi kan kalau banyak anak-anak udah bukan umum. Nggak sih, tergantung ya? Tergantung si pemakainya itu sendiri ya? Batik itu kan sekarang bisa disandingkan dengan yang lain ya? Dengan A-A. Iya, A-A. Nah, A-A. Nah, seperti yang di kemasnya itu kan ya, akan ke arah anak muda ya? Nah, seperti itu. Kan tidak harus menonton dengan motif-motif parang, motif-motif yang keraton itu. Kan motif klasik bisa disandingkan dengan motif-motif sekarang. Nah, itu tadi saya maturi. Contohnya saya mengangkat tema gunung pati. Misalkan ya, kita bikin motif durian, tidak harus pelak itu seperti durian kan enggak? Misalkan kita ambil sedikit, terus nanti kita padakan dengan motif yang lain. Seperti itu. Yang gimana saat itu anak-anak itu pada suka. Contohnya, non sewu saya juga waktu itu juga kadang bikin motif-motif seperti kartun. Itu tak bikin loh, tak bikin motif kartun gitu. Saat itu anak muda, biar anak muda itu tahu, oh ya ternyata batik itu orang-orang tahu ya. Iso dibikin kartun, iso dibikin cerita, iso dibikin. Ada filosofinya lah seperti itu. Ya, karena kenal kalau batik ini kan berfilosofi. Ya, betul. Yang bisa dibuat. Orang yang kaya ya juga orang-orang kita sendiri. Betul, betul. Jadi saya cari kayak Mas Ucup banyak gitu ya. Boleh beli aja. Kalau sekarang nih Ibu dengan hal yang ini, kesulitannya itu apa sih yang Ibu bisa cerita ke kita? Ya, pastinya kalau kesulitan yang dihadapi sebenarnya bukan kesulitan, tantangan ya. Aku lebih sukanya lebih bilang ke tantangan. Itu kalau musim hujan terus terang. Bisa jemur ya? Bisa, tapi kan karena kami basicnya itu kan air ya. Karena rebusan daun-daunan gitu kan air. Bukan minyak, nggak bisa sekali oles jadi. Kami pasti butuh beberapa kali celup. 5 kali minimal celup gitu. Nah kalau musim hujan, itu kan berarti harus kering dulu baru bisa celup. Nah itu yang agak-agak menjadi trouble gitu buat kami. Tapi kalau pemasaran itu dengan bantuan digital ini sudah mulai ber... Ini lah ya, ber... Pakai ekopers juga? Pakai lah. Pakai pastinya. Nanti dipromosikan itu apa aja? Kalau orang mau cari tahu Batik Warna Alam Siputri di sosial media sama di lokasinya. Oke, silahkan teman-teman boleh klik di IG kami di siputri.id, kemudian di website kami di www.batiksiputri.com, kemudian ada juga di FB, Batik Warna Alam Siputri, kemudian ada di e-commerce-nya ada di Tokopedia, Batik Siputri Store, kemudian ada di Blibli juga. Ada di Etsy, ada di Pinterest, dan kalau yang offline-nya kita baru saat ini ada di Bandara Ayani di Galeri UMKM Jawa Tengah, kemudian di Kota Lama di Semarang Kreatif Galeri, kemudian ada di salah satu hotel yang konsepnya sama di Art Hotel Gajah Mada Semarang. Wih, luar biasa. Dan di sini, di... Nah, ini jarangnya ditemui sama pedagang-pedagang. Oh, gitu ya. Masih suka offline, yang bisa langsung. Pinterest, saya kok kaget. Tahu dari mana Pinterestnya? Oh, iya. Kalau bisa main Pinterest itu kan dulu kita mencari referensi model-model. Ya, pastinya itu tim, Mas. Kalau saya itu merasa, pokoknya sampai dengan detik ini, itu benar-benar karena tim, gitu. Saya nggak bisa sendiri. Nah, tim lah yang berusaha mencari mewujudkan mimpi Batik Warna Alam Siputri ke depan ini. Jadi, bersama dengan tim dan juga beberapa partner. Jadi, kami juga ada partner baik itu perajin yang lain, maupun juga pemasar yang lain, gitu. Jadi, mereka yang mau juga masarin itu juga bisa, gitu. Jadi, partner, teamwork itu kuncinya. Kalau buat saya. Saya jelas nggak bisa sendiri. Untuk terakhir itu, tetap senang-senang ini. Sampai ini. Mungkin kekalahan yang umum. Ada mengenai soal mimpi dan jajan protokol. Atau ya, tanggal protokol terutama. Oke, ya. Pastinya buat semuanya, ya. Ya, buat warga Indonesia lah, ya. Kita udah tahu bahwa Batik itu jadi warisan dunia, gitu. Yang bisa sewaktu-waktu diambil kalau kita nggak pakai. Siapa lagi sih yang akan melestarikan kalau bukan kita. Terus juga pake lah juga sesuatu itu yang tidak merugikan yang lain, gitu ya. Mencemari lingkuan dan sebagainya. Terus, ya. Kuncinya yaitu sadari yang kalian kenakan. Dan kenakan yang kalian sadari. Pakailah batik warna alam si Putri. Kayak gitu. Oke, cepet ya. Iya. 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 Kalau si Putri sendiri dari sentra batik Kampung Malam ini, pengalamannya pernah jualan ke mana, Kai? Pernah ada di pesen orang artis atau apa? Pernah ada di pesen orang artis. Tengah ini. Nonsewi kalau saya boleh cerita, memang gini, Mas. Asal mula saya membuat usaha ini ya, Mas. Saya itu memang pengen menciptakan napahan kerja di lingkungan sekitar. Oke. terutama kan memang sasaran saya itu adalah ibu-ibu rumah tangga di lingkungan sekitar saya dengan harapan dia bisa membantu perekonomian rumah tangga saat itu tidak sepenuhnya anungi tapi akan tetapikan paling tidak kalau seorang perempuan itu bisa membantu sedikit perekonomian mereka alhamdulillah waktu itu saya pertama kali sempat difasilitasi oleh Dinas Perindustrian Provinsi kita ada pameran di PRPP awal pertama kali saya keluarnya mas itu tahun berapa itu sudah lama banget itu pertama kali saya berani yang memfasilitasi itu waktu itu Busi Hane Busi Hane waktu itu di Deplung Departemen Luar Negeri itu dengan Pak Ratno kalau tidak salah pertama kali jadi mulai itu kita mulai jualan mulai jualan, mulai dilirik orang mulai terus banyak orang-orang yang 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 antusias dengan dengan hasil karya kamu terus waktu itu kan namanya badai itu kan anungi tidak langsung orang itu paham ya kita mengkampanyekan badai mas istilahnya mengkampanyekan badai itu ini loh badai itu seperti ini karena waktu itu kesannya badai itu mahal kesannya mahal disitu kita ditantang untuk menjelaskan ini loh badai badai itu seperti ini terus akhirnya kita kan kadang bawa contoh ya mas antara print dengan badai gitu ini badai ini print badai itu apa kita perlu menjelaskan seperti itu nah terus setiap kali kita ada pameran kita mengadakan pelatihan mas pelatihan disitu alhamdulillah kita kalau setiap kali mengadakan pelatihan disitu rame jadi seringkali setan yang paling rame itu setan kami karena setan yang dikunjungi banyak anak-anak disitu pengen belajar membatik nah itulah saya mengkampanyakan badai seperti itu kalau saya pribadi itu warisan budaya batik itu ambatik ambatik itu apa membuat titik dimulai kita memulai membuat titik dari apa iya iya melatih kesabaran melatih ketelatenan keterampilan ketekunan disitu itu batik itu mengajarkan kita untuk belajar sabar belajar sabar dan batik itu ambatik membuat titik ambatik itu membuat titik dengan apa dengan malam melalui malam yang dipanaskan prosesnya seperti itu kalau membuat batik tapi tidak melalui malam yang dipanaskan itu bukan batik mas itu print menurut saya mungkin sabar malam sudah beda lagi karena kita bikinnya non sewo seperti ibu-ibu ini kan dengan telaten dengan sabar seperti itu itu mengajarkan kesabaran loh mas benar-benar ini mempunyai makna yang sangat dalam sebetulnya sesuai dengan ajaran agama kita itu kan kalau kalau ada orang bicara kalau kota batik itu di Pekalongan dan semarang ini kan tidak pernah sebut-sebut sebagai kota batik tantangannya kan itu memperkenalkan batik semarang juga nah itu tadi dengan cara mengkampanyekan batik itu kan mengenalkan batik iya iya kita kan dulu kan kita sering pameran juga kita kan sering mengadakan pelatihan membatik kita sering lemas mengadakan pelatihan waktu itu pun kita juga sering ada kunjungan ada tamu juga untuk kita memperkenalkan batik kita ajarkan untuk membatik seperti itu kita sering adakan kadang di sekatul kadang juga ada di balemong kadang juga juga pernah di dusam semilir seperti itu seperti itu ngotan ini batik tulis ya pewarnanya kan belum ya nanti nah alur produksinya itu kan mula-mula kain itu kan kita istilahnya kita mordhan ya mas karena kita mau membuat warna alam jadi kan kain yang dari yang masih putih itu kita proses dulu kalau dulu istilahnya kita ketel ketel di pun ketel di pun kemplong istilah-istilah di ketel di pun kemplong itu istilah-istilah jawa loh mas makanya batik itu kan punya orang jawa warisan budaya kita itu tidak ada makanya orang luar mau mengaku itu batik punya salah karena dilihat dari batik itu sendiri dari bahasa-bahasa itu bahasa jawa semua ngonton batik ngeplong 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 ngetel itu disana gak ada bahasa-bahasa seperti itu kan ada ngelorot ada mironi gitu ada mironi ngecap gitu itu bahasa-bahasa jawa itu gitu nge-tel 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 itu kan kayak yang tadi memproses memproses kain itu sebelum sebelum dibate itu namanya diketel nge-tel nge-tel ada yang pakai merang ada yang pakai minyak jarak seperti itu nge-tel nge-tel itu ditutui dikemplong ditutui pak mas pakai ganden kalau dame tutu ganden tau presok ganden kayu itu tau ya untuk nge-tel diganden kalau sekarang kan di setrika sekarang mungkin di setrika mungkin nge-tel itu pakai orang-orang sepuh dulu piai dulu kan itu kan itu kan memang prosesnya seperti itu saya anu mas temen juga saudara yang ada di solo nge-tel kebetulan kan memang kalau dulu itu kan pakai minyak kacang juga itu seperti itu terus prosesnya lama mas ngonton itu makanya batik dulu itu benar-benar bagus wantek dan awet karena prosesnya memang seperti itu pakai merang nge-nge ngonton seperti itu kalau kalau ini badik kampung malam ini harapan kedepannya laksanakan baik-baik biar ya ini harapan saya ya semoga kedepannya itu semoga kedepannya itu lebih meningkat lagi dari omset penjualan ya mas ya terutama itu kan kita kendalanya itu kan dari penjualannya bisa memproduksi tapi angel atoli kadang seperti itu apalagi warna alam itu kan peminatnya kan tertentu aja mas tidak banyak orang yang suka kadang itu nonton seperti itu iya akan tetapi dengan berjalannya waktu itu ya itu tadi saya matur karena orang zaman dulu itu prosesnya itu penglingkungan aktivis tapi saya saya sih berusaha ikut gitu aja sih mas dan itu jadi visi misi kami saat training awal ke staff juga kita diskusikan jadi dulu belum rame orang pakai gak boleh pakai plastik dari awal berdiri kami no plastik no chemical apa no pollution jadi ya itu hal-hal kecil yang kami berusaha lakukan jadi guidance mengarahkan kita semua supaya ya kita gak ngotori lingkungan jadi awalnya juga ditentang di dalam ditentang ditanya kenapa harus pakai warna alam iya berarti hanya meneruskan secara leluhur iya ikut melestarikan tapi juga kalau dari kehidupan saya pribadi di keluarga itu juga kami berusaha benar-benar memang ikut jaga setidak-tidaknya itu plastik kami pilah kayak gitu itu sudah dari hal-hal kecil yang saya tanamkan ke keluarga ke anak juga jadi dari itu semakin memotivasi kita untuk ya no plastik no chemical kayak gitu si putri sendiri udah pernah kemana aja jalan-jalannya ya dari pameran yang beli yang beli itu top scorenya siapa oke kalau dari pameran ya pastinya mungkin sama juga dengan teman-teman yang lain ya pastinya Jakarta Surabaya Batam Pekalongan Solo eh Jogja Semarang kalau untuk pasarnya sendiri ya bersyukur sih sudah ya kalau untuk kota besar di Indonesia hampir semuanya sudah kayak Jakarta Bandung Jabotabek luar Jawa kemudian Singapura juga ada kita ada bayar di sana Kanada kemudian ini on process ada dari US juga masih belum deal tapi istilahnya masih surat-menyorat seperti itu ya iya iya mudah-mudahan gitu yang karena dia servisi juga jadi yang sama-sama menjaga lingkungan nah itu mereka strict gitu mereka strict jadi memang waktu awal deal pun itu juga mereka harus ngelihat proses kita keseharian itu bener gak pake natural kayak gitu pake yang warna alam kalau menunjukkan itu bisa-bisa programnya membuktikannya secaranya ya dari video call video call video call ya video call kemudian menunjukkan sertifikat juga bisa gitu tapi waktu itu sih cuma video call aja sih ya terus kalau ada juga yang ya dari foto gitu-gitu sih dari media digital kayak gitu mereka bisa di Indonesia apalagi Semarang itu bukan bukan kota batik betul atas seleng kan kota batik di Pekalongan Solo Jogja tiga kota besar itulah bener seleng pernah ngerasa kecil awal-awal awal-awal aku seneng batik aku pokoknya gak mau urusan mau kota batik Pekalongan awal-awal sempet grogi terus terang jadi waktu pameran pekan batik nasional di Pekalongan kami itu saya sudah briefing sama tim gitu ya pokoknya kita mungkin bagi brosur aja gitu ya karena ini gudahnya batik gitu ya istilahnya kota batik mungkin kita hanya pengenalan aja gitu dan kita akhirnya berangkat di sana tapi yang gak ngira adalah mungkin ya karena lainnya motifnya sama ya kami dianggapnya berbeda itu di hari ketiga atau berapa itu belum selesai pameran kita sudah jadi banyak banget satu orang tuh bisa belinya 7, 8, 10 12 itu satu orang gitu mungkin dan bahkan ada dari pameran Pekalongan berapa tahun yang lalu itu setahun kemudian sampai nyari Google Map datang ke sini itu dari Banjar Negara ibu siapa gitu kan saya yang dulu ketemu di pameran Pekalongan jadi ya waktu itu gak ngira ya itu niatnya cuma yang bagi brosur aja gitu kan yang ini terus karena ya itu udah gudangnya batik gitu kan tapi ya bersyukur gitu puji Tuhan bisa akhirnya bisa oh ternyata emang ada nih penyuka batik warna alam kayak gitu kalau di Semarang itu kan banyak kan batik batik itu banyak tapi kalau yang warna alam kan jarang di Semarang itu yang bisa tahu yang bisa lihat di mall itu kan ada si Pati Geris ada si Danar Hadi ada si Dia Valencia itu kan yang saya tahu kalau batik si Putri ini kan saya baru tahu dan kalau gak ada tugasnya gak tahu dan saya kaget melihat modelnya anak muda sekali oh gitu ya terima kasih dengan coraknya modelnya terus kayak tonton model simetrisnya lebih suka yang model garis ini stripe ini kalau kalau gak salah cuma satu bulan apa saya segera ya oke kaget lapak ini merupakan ide dari Ibu sendiri supaya anak muda itu pada pakai batik iya pastinya karena kita coba juga survei riset pasar akhirnya kami segmen memang di usia yang ini gak 40 ke atas jadi yang 30-35 30-35 bekerja 70% cewek dan sebagainya nah kita meriset orang-orang di usia itu sukanya yang kayak apa sih supaya mereka gak malu kalau pakai batik itu gak malu gitu kan kesan menghindari kesan kuno tadi gitu kan akhirnya ya terciptalah yang batik-batik menurut kami ya batik-batik sederhana simple tidak terlalu berkesan batik tapi kami berani membuktikan memang ini semuanya asli handmade dengan tangan baik itu hot stamp lukis ciprat teknik-teknik yang ada di batik gitu ya cantik ekoprint nah itu yang memang butuh edukasi sih mas ya edukasi gitu apa ya tadi selain bermain berinovasi terus nyoba model-model yang baru kemudian motif-motif yang berbeda supaya gak malu tadi supaya menghilangkan kesan ini terus harus mengedukasi juga bahwa kami punya tagline gitu ya fashion with value gitu values gitu jadi kami tidak asal dalam membuat baju atau kain tetapi dari awal dari detail awal sampai dengan set kami perhatikan misal ya mulai dari pemilihan bahan kain kami hanya membuat dari yang semuanya katun tanpa poliester iya jadi ketika orang gak pakai lagi itu misalnya nih ada sisa limbah atau apa itu bisa terdegradasi gitu bisa terurai mulai dari pemilihan kain gitu ya kemudian membuat motif itu juga kita diskusi gitu kan apa ya motif ini yang terus kita coba tawarkan dulu ke pasar disukai enggak jadi akhirnya dari riset itu kan ketahuan nih mana yang disukai pasar dan tidak tapi kami mengedukasi kamu gak sekedar pakai kain kalau kamu menggunakan produk kami itu ada etika etika-etika yang kami ingin sampaikan gitu jadi pemilih bahan tidak mencemari lingkungan bahan puarnanya juga yang tidak mencemari lingkungan air pun kami berusaha untuk saring lagi walaupun dengan teknik yang sederhana jadi hanya dengan arang batu batu kali pasir nah harapannya itu tidak mencemari lingkungan sehingga bisa dipakai lagi kayak gitu jadi bisa untuk masih iya betul sekali mas perlu edukasi perlu inovasi perlu edukasi untuk cerita untuk sekarang sendiri buat isi mutri seperti apa untuk hari ini sudah menjadi yang sesuai ekspetasi ketika memulai bisnis dulu apa akan terus berkembang ya pastinya harapannya masih akan terus berkembang sih mas tapi kami dari awal karena memang concern banget sama sekali kami tidak membuat yang sintetis jadi semua puwarna adalah alami itu sesuai dengan visi-visi kita dan ini kalau harapan kami memang bisa lebih ke membawa semarang membawa ini ke internasional gitu dengan komitmen kami itu sustainable fashion ethical fashion yang kami perjuangkan gitu apa untuk ke depan belum seperti mimpi besar kami tapi boleh sharing ininya enggak visinya visi kami itu memang ya bisa menjadi brand lokal dari semarang yang bisa mengglobal tapi bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan itu mas saya lagi bangga pakai logo lokal ayo jajan logo lokal jadi saya mau beli baju 500 ribu 700 ribu lokal ya oke iya 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 prosesnya seperti itu ada proses pengetelan kemplong seperti itu itu aja istilahnya itu itu udah makan waktu tersendiri sebelum kain itu mau dibadek apalagi yang namanya batik tiga negeri mas nah misalkan ya pewarnaannya yang misalkan yang merah di lasem yang warna lain di pekalongan yang warna lainnya di solo itu dikatakan batik tiga negeri loh nah itu prosesnya apa enggak lebih lama lagi konten loh makanya kan mengapa batik itu mahal ya itu dilihat dari prosesnya aja ya seperti itu kita mas masih ada ya proses-proses yang harus dilalui enggak 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 saya harapnya yuk ayo cintai produk dalam negeri yuk cintai batik kita lestarikan budaya kita ayo cintai produk dalam negeri batik perlu dilestarikan mari kita sengguyung bareng-barenglah bersama oke terima kasih ini sekalian beri saya ya sekian dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama promosi kepatnya kalau mau beli batik disini caranya gimana oh enggak oke sekalian penutup oke terima kasih alhamdulillah atas kunjungannya di galeri batik alam malon yang ada di gunung pati silahkan kalau mau pesan mau berkunjung kami tunggu oke alamannya di jalan baru jalan baru galeri batik gunung pati ada sosial media ada WA ada WA via WA bisa WA ke 085 84 21 70 715 insyaallah kami siap melayani ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekian interviewnya luar biasa enggak setengah jam semoga batik si putri lancar semakin berkembang dan banyak anak muda yang menyukai amin amin kasih penutup dulu boleh kami pamit oh iya oke kami pamit dulu sehat selalu tetap progress dan juga sukses untuk teman-teman semuanya sekali lagi bela dan beli produk-produk UMKM di Indonesia semangat